Panglima TNI Laksamana Yudho Margono menerima penyamatan brevet komando dari Komando Pasukan Khusus di Markas Kopassus di Jantung, Jatah Timur, Selasa Pagi. Pasca dilantik, menjadi Panglima TNI Laksamana Yudho Margono berharap upacara penyamatan brevet yang dilakukan kepadanya dapat menjadi momentum untuk kejaran TNI bersinergitas pembela kedaulatan negara. Di depan kita akan gunakan prajurit-prajurit kita yang profesionalisme tinggi, memiliki kemampuan tempur yang tinggi, tentunya untuk mendukung tugas pokok TNI dalam pengarahan keaduan menjaga yang dipesankan oleh Bapak Presiden, menjaga kedaulatan, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, dan juga mempertahankan bahwa TNI memiliki kepercayaan yang tinggi di masyarakat. Dipicara masalah sinergitas dan soliditas tentunya tidak perlu diragukan lagi. Dan kami, TNI Polri, siap mengawal dan menjaga NKRI. Menjaga menghadapi musuh-musuh negara. Menjaga agar kedaulatan negara, keamanan negara untuk mewujudkan tujuan nasional betul-betul terdapat. Oleh karena itu, siapa yang menjadi musuh TNI itu juga musuh Polri. Siapa yang menjadi sahabat TNI itu adalah sahabat Polri. mengatakan bahwa ini selamat menikmati. TNI berdapat kedaulatan dari kata-kata yang terkini di masyarakat. TNI berdapat kedaulatan dari kata-kata yang menjaga kekara, Terima kasih.